Hai guys, ini luar biasa di hari ini, saya kedatangan Tampung Istiwewa, seorang tokoh nasional Keren waktu itu, berangkat ke Ethiopia, saya sudah pakai masker Masker? Di sana ada masker semua? Gak ada, tapi masker Loh kok pakai masker sendiri? Pertanyaannya sekarang, COVID-19 sebenarnya ada gak sih? Pasti ada lah Pasti ada Pasti ada Tapi kok berapa banyak orang yang ngepercaya COVID-19 itu ada? Yang dipertanyakan orang ini memang sesuatu tragedi Alami Alami Atau dibuat Nah, sama Mas Bamzut Sama perang Ada pabrik senjata Pabrik senjata, emang usernya siapa? Usernya orang yang berperang Berperang Kalau gak ada yang beli Dan kalau tidak ada perang Enggak laku, Barang Enggak laku Sekuat apa perang kita? Nah, itu dia Kalau menurut saya, terus terang ya Kita ini agak rapuh Hai guys Ini luar biasa di hari ini Saya kedatangan Tampung Istiwewa Seorang tokoh nasional Pendiri Partai Grindra Pak Rizond bersama dengan Pak Prabowo Dan sekarang Dan sekarang Grindra menjadi partai Yang besar Yang kemungkinan besar Akan melibas partai-partai lainnya Kalau pengelolaannya Amin, amin Istimulnya lagi Walaupun Grindra menjadi pendukung Buat dema Monibus Tapi seorang Pak Rizond Dengan kewenangannya sebagai anggota DPR Karena memang Kita anggota DPR Memiliki hak-hak konstitusional Yang tidak bisa diganggungkan Dia mengelalakan hal-hal Yang memang jadi Palemik hari ini Nanti kita bahas Di atas Di video podcast Oke kita ke atas ya Are you ready? Hai guys Kita bersama lagi Di Bamsu Channel Ngobras sampai ngompol Ngobrol asik Sampai ngomong politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mas Valiton? Aduh, terima kasih Makin gemuk nih kelihatan Keliatannya ini Lockdown Lockdown Jadi banyak menikmati kuliner-kuliner enak Waduh, saya rasa Bener kan? Nyonya anak-anak selamat antus setiap hari ya Karena bukan apa-apa Panjone sering tugas Dan jarang di Indonesia Ketika jadi wakil ketua DPR Dan beliau memang tugasnya Hubungan luar negeri Hampir tidak ada hari-hari enggak Luar negeri Eh tunggu sebelum kita mulai Kita mesti Terapkan 3M dulu Nah harus bersih Ini pakai mandem nih Iya, ini merek lama ini Tapi dari kecil sudah ada Dan wangi Terima kasih Mas Bamsud Diundang ke sebuah studio yang profesional Podcast Dan saya kira ini memang Politik ke depan itu memang politik Apa namanya Audio-video itu penting Jadi Setelah Purna Eh Purna Pimpinan DPR Sama-sama Mas Bamsud Mas Bamsud Kemper Saya Ditugaskan di BKSAP Luar negeri itu saja gitu Sempat Bulan Desember saya ada 5 negara Wih Terakhir itu Selon pengumuman covid ya Ya, Januari mungkin waktu itu ada di Australia, FPPF, Afrika Dan beberapa Terakhir kemana? Terakhir ke Sebelum itu lockdown itu Saya bicara di Februari Saya bicara di Markas Besar PPP Ah itu berarti terakhir itu ya? Sebagai pembicara tuh Habis dari situ ke WTO Hmm Di Brussels Habis itu Di Terakhir sekali Di Abu Dhabi Itu bersama Menhan Dengan Pak Prabowo Itu suasana Sudah mulai covid Nggak di luar Saya terus terang Yang pertama Eee Aneh waktu itu Itu kan lockdown di Wuhan itu Tanggal 23 Januari Saya 25 Berangkat ke Ethiopia Saya udah pake Masker Di sana udah masker semua? Nggak ada Nggak ada Loh kok pake masker sendiri? Udah tau Udah tau Ya, jadi saya di pesawat Saya pake masker Terus saya ke New York Saya pake masker sendirian Jalan Udah februari Nggak ada Di Brussels Sama juga Nggak ada Saya pake masker sendirian Justru diliatin orang Dikira orang sakit Pertanyaannya sekarang Covid sebenernya ada nggak sih? Pasti ada lah Pasti ada Pasti ada Tapi kok berapa banyak orang Yang nggak percaya Covid itu ada? Ya karena nggak kelihatan Ya teramanya Sudah pernah nggak percaya Nggak kelihatan Tapi kan persoalannya Yang dipertanyakan orang ini Memang Sesuatu tragedi Alami Alami Atau dibuat Nah Kalau adanya Kalau analisa Mas Wadi gimana? Ya, kita belum tuntas Karena sejauh yang saya tahu kan Pandemi itu nggak mungkin Sampai seluruh negara Dalam sejarah perkembangan dunia Kan hanya beberapa negara Seperti Ebola Kemudian virus yang lain Tapi kan melata seluruhnya Melata Memang dulu kan ada Ada bu bonek dulu Terus black death itu Terus di abad pertengahan Spanish school juga terbatas Ada indikasi by design? Kalau dulu kan pasti murni Kalau sekarang Nggak sekarang ini maksudnya? Kan dari lab masalahnya Kalau sesuatu dari lab Dan dari Wuhan Yang memang di situ ada Lab penelitian Kan Sangat wajar Orang menduga Bahwa ini adalah Sesuatu Bisa karena sengaja Atau celaka Celakaan Ya pertanyaannya Kenapa dibikin di lab? Nah iya Lalu kelepas Kira-kira begitu kan? Karena kan ini juga Vaksin ini kan bisnis besar Bisnis sangat besar gitu Jadi Kalau ada Orang yang mempunyai Hak atas vaksin Bayangin Berapa juta Orang Atau miliar manusia Bukan miliar lagi Apa itu? Multi miliar Udah multi bilioner Bilioner Ya Yang dengan satu penemuan itu aja Dia menguasai dunia Ini bukan Kelakuan Suatu negara Tapi kelompok tertentu Ya Yang memang Motifnya adalah Kan sama Mas Bamsud Sama perang Kita ada pabrik senjata Pabrik senjata Emang usernya siapa? Usernya orang yang berperang Berperang Jadi Bayangkan kalau ada orang Industri militer Ya Amerika ini menguasai Industri militer Hampir separuh dunia Kalau Enggak ada yang beli Dan kalau tidak ada perang Enggak laku barangnya Enggak laku Dan barangnya itu yang Barangnya cuma pertahanan Enggak laku banyak Di inventory Kan peluru ada masa Expired date-nya Begitu juga mortir dan sebagainya Jadi Ya Kalau bisa Setiap 10 tahun ada perang dong Kalau bisnis perang Jadi perang juga Ruda juga ada masanya Iya ada masanya Jadi Ya peperangan itu Di sisi lain juga bisnis Ada yang diuntungkan Dengan peperangan itu Walaupun tentu Kita harus mengutuk peperangan itu Karena banyak korban Terutama orang yang Enggak berdosa ya Jadi selama ada Bisnis senjata Maka peperangan Enggak mungkin dihindari Bahkan mungkin Kalau enggak ada Diciptakan Kalau bisa diciptakan Iya kan Misalnya Perang Irak Apa Kalau menurut saya Diciptakan Kan Amerika bilang Waktu itu ada Weapon of mass destruction Pada senjata Pemusnah masal Tapi senjata Pemusnah masal Enggak pernah ditemuin Enggak ketemu Enggak ketemu Sampai sekarang Sampai sekarang Enggak ada Tapi Iraknya sudah hancur Saddam Husseinnya sudah meninggal Ini Aduh Negara itu jadi hancur Kembali ke Apa namanya Soal Vaksin Seoptimis apa Vaksin ini bisa Menuntaskan Persoalan Pandemi COVID-19 Karena Menurut informasi Jenis virus ini Berbeda dengan Virus-virus yang Bisa divaksin Seperti Apa namanya Flu Flu ya Virus flu Kemudian juga Virus yang lain Ini sejenis Seperti HIP Yang memang tidak bisa Ada Vaksinnya HIP kan sudah Duluan tahun Bikin penelitian Tapi belum pernah Ada ditemukan Vaksinnya Dan ini jenisnya Hampir sama Saya juga Enggak Tahu persis Ini katanya Kita semua sama Ibaratnya merabak Di ruang gelap Tapi ada Apa common sense Kira-kira kan gini Sesama virus Mungkin mereka kan Ada kekerabatan juga ya Ada kekerabatan Mungkin Dengan virus HIV Atau virus demam berdarah Atau virus yang lain-lain Gitu ya Oh ini mutasi-mutasi Iya Saya Ada satu artikel Mengatakan Kalau pernah dapat Demam berdarah Maka Dia Akan Apa namanya Ada sedikit daya tahan Lebih gitu Daya imunnya Ada imunitasnya Mungkin aja Kalau menurut saya Begitu juga Mungkin orang yang pernah Kena Tipoid Atau apa Ya karena Virus ya Yang bukan bakteri sih Virus Nah Kalau Saya sih ngeliat Kalau misalnya sudah ada vaksin Dan benar vaksinnya itu tepat Ya mestinya selesai Masalahnya sekarang Orang berlomba-lomba Untuk vaksin Rusia Cina Inggris Inggris Amerika Arab Terus saya kok baca Kemarin katanya Indonesia Mau Memulai penyuntikan vaksin Bulan November Ya November itu kalau gak salah Akan datang Pesaran kita dari Cina Oh yang Sinovac Sinovac itu 50 juta Sebagian sudah bentuk Jadi tinggal suntik Sebagian bahan baku Yang akan diolah Di Bandung Nah ini kan Berarti Apa Sudah melalui tahap WHO ya Atau masih uji coba Waktu saya tanya sama Kepala BP POM Itu karena Kelaruratan yang Sangat serius Maka ada beberapa Keronggaran-keronggaran Yang diberikan oleh WHO Misalnya Jumlah orang Yang di Uji vaksin Lalu kemudian Masa menunggu Keunggulan vaksin itu Dari sekian tahun Ini sudah cukup 6 bulan katanya Sudah bisa di Vaksinisasi Mudah-mudahan aja Kalau misalnya kita dapat Tepat ya Yang kita kuatirkan Dampak Dampak Jangan panjangnya Iya Soalnya itu yang belum Jangan sampai Divaksin Kemudian dia justru Menjadi positif Iya Jadi Dampaknya Padahal penyakit-penyakit lain Nah kan Itu dimasukin kan Iya Yang udah dilemahkan Jadi Kita berharap sih sebenarnya Ya Ada kepastian lah Kadang-kadang Kalau gak ada kepastian Memang Kalau bicara vaksin Kita memang Masih antara yakin Dan tidak Paling tidak Kita memiliki Optimisme Kedepan Bahwa persoalan Pandemi covid Sebelumnya ini Bisa kita asli Sama-sama Tapi yang terpenting Sekarang ini Bagaimana Kita sebagai bangsa Secara bersama-sama Kompak Satu pandangan Satu pemahaman Bisa melewati Masa-masa sulit ini Dengan baik Kemudian menghadapi Persoalan serius lainnya Pas ke Pandemi covid Misalnya masalah Ekonomi Kita ini udah resesi loh Udah masuk Krisis ekonomi ya Resesi ya Resesi Dengan adanya Resesi Ya kalau dalam teori Kan dua kali minus Konstraksi Tetapi kan Ini Panjang Pemulihannya Menurut saya nih Para pemikir Dan pengambil kebijakan Terutama di Kementerian Keuangan Ini harus Benar-benar memikirkan Bagaimana caranya Kan Semua Semua Kena ya Ibaratnya kita Menghadapi Badai yang sama Tapi perahunya Beda-beda nih Jadi Ada badai Tapi kalau perahunya Perahu yang Rapuh Gampang oleh Bisa tenggelam Tapi kalau perahunya kokoh Sekuat apa perahu kita Nah itu dia Pertanyaan Kalau menurut saya Terus terang ya Kita ini Agak rapuh Hutang kita sudah Hampir 6 ribu triliun Iya Dan udah masuk Sepuluh besar Ranking ke tujuh Dari Middle Low income Gitu loh Jadi Memang banyak Teori-teori Hutang itu juga Sesuatu yang biasa Gitu di dalam Pembangunan Tetapi Kita melihat kan Kita ini mau keluar Dari middle income Petar Middle income trap Nah Kalau kita mau keluar Nah tentu Terobosan-terobosannya Nah saya melihat ya Banyak kebijakan itu Kemarin-kemarin Misalnya nih Mas Bamsud Ini kan kita harus Kritik juga Misalnya Bantuan itu Bukan bantuan tunai Tapi bantuan sembako Ini Sederhana aja Sebagai contoh Coba kalau kita kasih tunai Dia akan beli Ke warung-warung Sekitar Ke pasar Yang kedua Mas Wadi Jadi Memang kita melihat Tantangan ke depan ini Cukup berat Kita belum tahu Apakah Pemerintah Dengan Langkah Yang sudah dilakukan ini Misalnya Mulai lah Kebijakan fiskal Dengan moneter Ini Dicuninkan Kemarin kan hampir sempat Ada Kles Antara Otoritas Moneter Dan trans fiskal Mas Wadi Mas Wadi Lihatnya gimana nih Antara Otoritas Fiskal Dan otoritas Moneter Di kita ini Masing-masing Tampaknya Ego 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 sendiri-sendiri nih Iya Ego sektoralnya Ego sektoral Ya memang Memang ada Yang dilihat Bahwa Persoalannya Fiskal Tapi yang dipersoalkan Juga moneter Saya sih melihat Lebih mendasar dari itu Mas Kita ini mau kemana Sebagai orientasi Orientasi termasuk Dengan adanya Omnibus law ini Orientasi kita ini Mau kemana Kan sebenarnya Pembangunan itu Untuk rakyat Kita melihat bahwa Semuanya itu Harus menjadi Kalau dulu itu istilahnya Agent of development Agen pembangunan Termasuk bank Sebagai agent of development Nah Sekarang kan Kalau Dalam Mazhab neoliberal Semuanya dibebaskan Free fight competition Gitu Jadi Pertarungan bebas Nah kalau pertarungan bebas Yang kuat yang menang Kemudian ada Satu akumulasi Distribusi Kekayaan Di tangan Sekelompok orang aja Gitu Ya sudah sekarang ini lah Kelompok Ekonomi kita Dikuhasil Segedintir orang Ya Nah Sementara Kita kan pengen Rakyat ini Dapat Pekerjaan Dapat Akses Dapat Dapat kehidupan Kekayaan Itu amanat konstitusi kan Nah ini sebagai ketua MPR Pasal Saya lupa pasalnya Membuka nondong dasar itu Enggak ada Ada pas 33 Bahwa Setiap Rakyat Indonesia Itu berhak mendapatkan Pekerjaan Dan kehidupan yang layak Bagi kemanusiaan Jadi kalau misalnya Dulu kan cita-citanya Founding Fathers Bung Hatta itu Lihatnya Sederhana dia Melihatnya Apa sih Kenapa sih kita harus merdeka Zaman Belanda itu udah enak Banyak yang menganggap Zaman Belanda itu udah enak Walaupun ada dual ekonomi Makanya kita dijajah 350 tahun Gak berasa karena enak Sebenarnya kita gak pernah dijajah loh Oh iya? Iya dong Indonesia baru tahun 45 Sebelum Oh Merdeka Iya iya Dokikannya masuk Jadi Di Ponegoro kan belum kenal Indonesia Tapi yang penting sekarang ini Om Ibu Sula gimana Mas Fadi? Om Ibu Sula gimana nih? Iya Kalau menurut saya ya Mungkin Jadi kok masih ribut-ribut aja Katanya ada Berita-berita yang dipintih Bro and please jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Dan terima kasih Sudah menonton di channel ini Salam Sampai jumpa lagi Sub indo by broth3rmax